Hasil survei Litbang Kompas terbaru bakal calon presiden Ganjar Pranowo menempati elektabilitas di angka 29 atau 24,9 persen. Elektabilitas Ganjar nilai bisa berpengaruh besar pada pergerakan politik ke depannya. Peneliti Litbang Kompas Bambang Setiawan menyebut elektabilitas Ganjar Pranowo kini telah kembali ke posisi awal setelah sempat merosot pasca batalnya Piala Dunia U20. Terpaut sedikit dengan Prabowo Subianto yang memiliki elektabilitas 24,6 persen, sementara Anies Baswedan 12,7 persen. Tampak Ganjar kembali mulai mengejar kettinggalan yang sebelumnya. Jadi saat ini elektabilitas Ganjar tercatat di angka 24,9 persen, Prabowo Subianto 24,6 persen, dan Anies Baswedan di angka 12,7 persen. Nah perolehan Ganjar kali ini kembali naik setelah pada Mei lalu turun di angka 22,8 persen. Terima kasih telah menonton!